musik sedang menyiram durian ya pohon durian dan sekaligus Rudian akan update yang beberapa hari kemarin Rudian kasih pupuk buah ya supaya dia berbuah gitu maksudnya MKP dan boron NO3 nah Rudian barusan siram tapi siram gak begitu banyak tujuannya supaya dia tidak dehidrasi karena niatnya untuk dibuahkan dan dan udah bulan berbuah di tahun ini itu harapan saya setelah saya pupuk buah ya sahabatani andai pun bisa berbuah juga tidak masalah di tahun ini ya atau tahun berikutnya karena nutrisi sudah saya berikan ya paling tidak pohonnya pun akan gede besar dan nanti setelah besar buahnya akan jauh lebih banyak ya makin besar biasanya itu tanaman buah itu akan jauh lebih banyak itu sahabat ini nanti buahnya makin ideal pohonnya nah ini sekarang Rudian dulu hitam yang ini daun mudanya kan baru terubus tuh ini kalau ini memang belum berani kemudian kasih pupuk buah ya tunggu nanti daunnya tua di bulan ini atau sampai bulan depan nah Rudian ini kan coba juga mudahani mengeluarkan buah buah juga sahabatani dan di sore hari ini Rudian menyiram menyiram alhamdulillah airnya lancar sahabatani dan ini satu bulan kemarin Rudian peruning malah setelah diperuning malah rimbun lagi ya ujung-ujung itu mengeluarkan daun muda hanya saja Rudian belum melakukan pesisida masih belum melakukan pesisida untuk menghalau hama kutubunnya ya sahabatani disini nanti suatu waktu akan Rudian kasih juga sahabatani ya menyiram terlumayan airnya lancar sahabatani walaupun ini menyerapnya secara manual dan rumput ini sekitarannya juga di pusat kemarau ini Rudian tidak dipangkas sahabatani dipangkas tipis-tipis saja itu biasanya seperti itu sekaligus menyiram pohon durian yang ini juga kalau ini kemarin tidak ya tidak Rudian kasih pupuk buah ini walaupun siap tanam sama sama dengan yang barusan cuma Rudian disini melakukan proses pengiraman saja ini triple-tri planting sebenarnya sahabatani kalau yang ini ini satu tahun ya di tahun kemarin Rudian tanam dan akhir tahun ini awal tahunnya di bulan tiga ini dua tahun yang belakang yang sangking sekarang Rudian kan melakukan perawatan saja penyiraman dan sekaligus tadi menginformasikan tanaman durian yang sudah dipupuk buah ya sekitar satu minggu kemarin dan insya Allah nanti berbunga atau tidak berbunganya di tahun ini pohon durian durian hitam yang tadi usia tiga tahun lebih dan akhir tahun ini empat tahun sahabatani usia nanti Rudian informasikan segitu sahabatani namun di sore hari ini Rudian hanya menyerap saja dulu supaya tidak dehidrasi tanaman durian kalau disiram kalau disiram banyak dengan jumlah banyak polumenya bisa di satu minggu tiga kali dilakukan kalau Rudian begitu kalau sedikit-sedikit ya harus dua hari sekali apalagi disini kan rumputnya tidak Rudian bersihkan sengaja karena pengalaman kemarin tahun kemarin dibersihkan habis ternyata dehidrasi saat Rudian telat melakukan penyiraman dan tahun depan ini Rudian akan coba ini juga dilatih usianya sudah empat tahun di tahun depan semoga saja durian-duri hitamnya diberbuah dan akan Rudian tunjuk mana-mana di taman durian yang sudah Rudian pupuk di beberapa hari kemarin selain durian-duri hitam sahabatani ini ya Rudian kasih juga ini kemarin pupuk buahnya dan setelah Rudian peruling satu bulan yang lalu sahabatani makanya Rudian siram-siram disini pun tidak terlalu banyak jumlah airnya hanya saja supaya tidak dehidrasi ya berbuah syukur yang enggak pun saya tetap bersyukur karena pohonnya semakin besar dan nutrisinya memang sudah diserap oleh akar tanaman durian dan bisa nanti nutrisinya ya di alih fokusikan untuk tanaman durian ini di tahun berikutnya kan gitu kalau meniat dibuahkan itu memang disiram disiram tapi jangan terlalu banyak sahabatani karena kalau kita terlalu banyak malah dia terubus ya dan terubus itu biasanya disimulir disimulir bunga buah menjadi daun dan seperti itu disiram aja biar dia tidak dehidrasi seperti dari teriknya matahari dan saya sendiri nyiramnya pun di sore hari sahabatani karena selama ini ada yang bilang menyiram tanaman durian di sore hari atau tanaman bahwa tanaman itu akan menyebabkan gutasi atau tanaman durian atau tanaman apa itu dan ada terjadi penguapan tapi selama ini yang harusnya dilakukan selalu sore dari mulai awal tanam pohon durian ini beberapa tahun yang lalu dan Alhamdulillah hasilnya sangat bagus sahabatani malah sehat-sehat saja sekalipun ini tepon durian durian perlakuannya beda dengan orang lain karena penyemprotan pesisida ya sangat kurang rujian itu untuk tanaman durian jujur saja dan fokus saja ke perawatan bawah saja sahabatani perunin terus mukup sepumarwah yang menyiram sebujan merusikkan gulma itu saja dan ini pun pohon alpukatnya berbunga rudian siram supaya dia tidak rontok bunganya ya dia jadi buaya syukur kan gitu saya tetap bersyukur karena yang menentukan Tuhan yang mahu kuasa karena di seluruh dunia rudian hanya berusaha saja dan tetap rudian harus konsisten dalam melakukan perawatan nah rudian kenapa melepar yang menyiram tanaman durian itu karena akarnya tanaman durian sudah jauh jadi kalau menyiram hanya dekat-dekat dengan batang utamanya nanti akar-akar yang disini akan kering sahabatani kering dan mati terus dimakan rayap akarnya karena pengalaman ya rudian pengalaman tahun-tahun kemarin yang rudian pelajari seperti itu saking dehidrasinya airnya ranting-ranting cabang-cabangnya dahan-dahannya itu dahan-dahan yang produksi ya calon mengeluarkan bunga-bunga pada beguguran airnya gundul duriannya saking apa ya menyiramnya kurang maksimal kurang akurat gitu ya yang akhirnya banyak-banyak yang meranggas begitu sahabatani dan ini satunya lagi durian montong setelah rudian satu bulan kemarin ya hampir dua bulan lah melakukan pruning dan ini sekarang rudian melakukan penyiraman terus minggu kemarin rudian kasih pupuk juga seperti ini ya rudian juga gak lengah sambil ngelirik-ngelirik antara pun dia berbunga gak rudian banyak ini sebenarnya sahabatani gak rudian dibanyakin dilebatkan kalau memang bunganya lebat gak berani paling diperotolin sebagian kalau lagi di perdana ya rudian sangat sayangan gitu ya sama tanaman dan peliharaan banyak kalau gak sayang gak akan rudian rawat selama ini tanaman begitu sahabatani ini sudah pokok juga kalau nopang satu dua buah ya kuat sebenarnya gitu dan disiram pun rudian tidak banyak sengaja supaya dia stres stres bukan berarti menyiksanya karena niatnya mau dikeluarkan bunga buah ya sudah tinggi besar sekali ini ya akhir tahun ini sebentar lagi kan usia empat tahun ini sangat sehat nah kalau bisa rudian itu di pesen kemarau ini rumput dia kelihara supaya dia tetap subur sahabatani karena rudian gak mau lihat panah kebun panah kebun itu sampai retak-retak ya pecah-pecah gitu dia gak terlalu suka gitu kalau saya sendiri begitu sahabatani karena nanti dehidrasi malah tanaman durian saya pada merangkas dan mati ini yang di belakangnya sudah usia satu tahun oh tingginya luar biasa dulu hitam di usia satu tahun dan kalau menyiram satu pohon itu suka lama sahabatani karena dalam satu minggu ini jarang-jarang kan rudian menyiram jadi sekalinya menyiram itu banyak walaupun manual dan pindah-pindah tempat besoknya lagi pindah lagi blok besoknya lagi pindah blok untuk menyiram tanaman durian ini sudah dipupuk berhubung sudah dipupuk dikasih siram dan supaya diserap tidak menguap ini dikasih pupuk buah sahabatani ini untuk varietas matahari sahabatani di 4 tahun yang lalu rudian tanam semoga aja ini mengeluarkan muka buah di tahun ini sahabatani dan ini termasuk juga ya kemarin saya kasih dan semoga aja ini juga mau mengeluarkan bunga buah di tahun ini sahabatani hanya rudian jarang-jarang di blok ini rudian melakukan penyiraman apalagi pada tanaman durian yang memang sudah berikan pupuk buah gitu ya diusahakan ya tetap aja menyiram jangan putus asa sekalipun pohon duriannya lambat atau telat berbuah sahabatani oke ya sahabatani cukup kegiatan dari saya terhormat untuk semuanya salam petani Indonesia mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga aja ini cepat mengeluarkan bunga buah sahabatani terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan dan dukungannya seperti like komen share dan subscribe sahabatani rudian banyak ucapan terima kasih dan sampai ketemu lagi di video rudian berikutnya seputaran tentang tanaman durian terima kasih akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati